Mbak ini pernah dengar nama PR Tendian nggak pernah? Wah kurang tahu tuh Mbak? Nggak. Kurang tahu tuh? Itu kan kayak jenderal perang kan? Ironis mendengar jawaban dari generasi muda ini yang kurang mengenal pahlawannya sendiri. Padahal nama-nama pahlawan ini seringkali disebutkan dalam buku-buku sejarah. Bahkan nama mereka juga diabadikan sebagai nama jalan. Jangan sepenuhnya salahkan pada anak-anak muda. Karena sumber mempelajarinya secara resmi itu boleh dikatakan sudah terkurangi. Bahkan ada yang menghilangkan. Namun catatan sejarah tak sepenuhnya meredup. Ternyata masih ada sejumlah anak muda yang peduli dan mencintai sejarah bangsa Indonesia. Mereka tergabung dalam grup Kapten Anumerta Pierre Andres Tedean Fans Club. Anggota klub ini bertemu di dunia maya. Kini jumlah anggota mereka lebih dari 900 orang dan tersebar di seluruh Indonesia. Selain berdiskusi di dunia maya, mereka juga melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang berhubungan dengan tokoh sejarah. Khususnya Pierre Tendean. Misalnya, kelubang buaya. Waktu dan jarak tak menghalangi mereka untuk berkumpul dan lakukan nampak tilas agar lebih dekat dengan sang idola. Terkadang, mereka juga mendapatkan informasi tambahan dari orang yang dekat dengan Kapten Pierre semasa hidup. Informasi ini menjadi bahan obrolan baru yang akan menambah wawasan tentang pahlawan idola mereka. Ya, kalau secara wanita normal sih, siapa sih yang gak suka gitu ngeliat cowok paling ganteng gitu. Mungkin tidak salah jika mereka mengidolakan Pierre Andres salah satunya karena faktor ketampanannya. Namun dibalik ketampanan pria blesteran Prancis Minahasa itu juga tersimpan sebuah sikap heroik yang membuat namanya dikenang sebagai seorang pahlawan revolusi. Sosoknya yang pertama adalah yang paling bersinan, maksudnya paling beda di antara yang lainnya kan. Karena beliau adalah orang-orang muda, orang muda di antara yang lainnya yang mengemban amanah. Kecintaan akan sejarah telah menyatukan sejumlah anak muda dengan latar belakang berbeda. Terlepas dari siapa sosok yang mereka idolakan, sejarahlah yang dapat mempersatukan mereka. Mengutip kata-kata Presiden Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sejarah akan selalu menjadi guru kehidupan paling alami. Ahmad Topan, Wendy Surya, Kumpas TV, Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.